Terima kasih Adik-adik, selamat berjumpa kembali. Sanggar cerita kali ini berjudul Jaga Surya. Terima kasih Di laboratorium pusat intima, tampak Profesor Cahati, seorang ilmuwan wanita, sedang menyelidiki bumi kita. Bukan main orang-orang planet bumi ini, rupanya masih banyak yang belum sadar akan kelestarian alam. Ah, Sri Paduka Dabin dan Putranda Darlan. Betul, Jahati. Apa yang sedang kau selidiki? Oh, Baginda Dabin. Penguasa planet intima. Hamba senang sekali. Paduka bersedia menjenguk laboratorium kami. Katanya kau mau melaporkan sesuatu yang penting. Betul, Paduka. Mengenai planet bumi. Oh, planet bumi. Bukankah itu planet yang berpenghuni makhluk dengan bentuknya seperti kita? Dan ku dengar mereka cukup cerdas. Ya, walaupun belum sepintar kita tentunya. Pendapat Putranda Darlan kurang tepat. Justru orang bumi itu ternyata tolol-tolol. Di sana, semula terdapat banyak minyak bumi. Tapi bahan bakar minyak ini telah dihambur-hamburkan. Penggunaannya boros sekali. Oh, maksudmu sumber tenaga berupa minyak bumi di bumi sudah hampir habis dan barangkali terjadi pencemaran udara? Tepat sekali, Paduka. Di samping itu, hutan-hutan di bumi juga sudah hampir habis ditebangi. Kalau begitu, planet bumi bisa jadi planet gersang. Dan akhirnya jadi planet gurun pasir. Kali ini, pendapat Putranda Darlan betul. Tapi, di samping itu masih ada satu hal lagi. Apa itu, Jahati? Senjata nuklir, Paduka. Mahluk bumi sudah bisa mengetahui rahasia kekuatan nuklir. Kalau begitu, ada kemungkinan bahwa planet bumi itu akan musnah karena mereka tidak menjaga kelestarian alam dan ditambah penggunaan nuklir untuk perang. Tepat sekali, Seribah Ginda. Penggundulan hutan bisa merubah cuaca dan keadaan bumi menjadi padang pasir. Untuk kedua kalinya, Putranda Darlan pintar. Dan bila orbit planet bumi sampai berubah, berarti akan merusak tata surya. Dan berarti pula merusak planet kita intima. Kalau begitu, kita harus segera bertindak sebelum terlambat. Betul, Paduka Dhabim. Lalu, apa usulmu, Jahati? Mudah sekali, Paduka. Kirim hamba ke planet bumi. Dengan kekuatan yang saya miliki, maka bumi dapat saya taklukkan dalam tiga hari. Orang-orang bumi akan saya ajar untuk melestarikan lingkungan dan senjata nuklir mereka akan saya musnahkan. Memang, memang tujuanmu baik, Jahati. Tapi cara kekerasan itu tidak baik. Kalau harus menyadarkan mereka, itu akan lama dan sukar sekali, Paduka. Jalan yang benar selalu sukar. Tapi itulah jalan yang terbaik. Tapi, Paduka... Tidak, Jahati. Perintahku adalah kita harus mengirim orang kita ke bumi untuk menyadarkan mereka. Nah, coba kau lihat pada komputer siapa kira-kira orang intima yang cocok untuk dikirim ke bumi. Baik, Paduka. Nah, lihat di layar monitor, Darlan. Ternyata kau lah yang dipilih untuk pergi ke planet bumi. Akan saya kerjakan, Ayah. Darlan, kau sudah siap untuk berangkat ke bumi? Sudah, Ayah. Nah, terima dan pakailah ini. Ah, apa ini, Ayah? Kau tahu sendiri. Kita hidup dari tenaga surya atau matahari. Bumi lebih jauh letaknya dari matahari dibandingkan dengan intima. Karena itu, agar kau bisa hidup di bumi, maka kau harus memakai jam surya ini. Oh, begitu, Ayah. Ingat, Darlan. Dengan jam ini, kau masih bisa bertenaga walaupun 24 jam tidak kena sinar matahari. Tapi lebih dari itu, jam ini harus mendapat sinar matahari langsung. Kalau tidak, kau bisa mati. Akan saya perhatikan hal itu, Ayah. Bagus. Dan ingat, kau tak boleh melakukan kekerasan di bumi atau terpaksa kau tak boleh menggunakan tenaga cahaya matamu. Baik, Ayah. Nah, selamat jalan, nak. Semoga berhasil. Selamat tinggal, Ayah. 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 Halo, disini Intima, disini Intima, memanggil puteranda Darlan, over. Disini Darlan, roket segera akan mendarat di planet bumi, tepatnya di suatu kepulauan bernama Indonesia, over. Tepat sekali, komputer di Intima juga menunjukkan bahwa sebaiknya tugas puteranda dimulai dari Indonesia, karena Indonesia adalah negara strategis, merupakan persilangan antara dua benua dan dua samudera, over. Tepat jahati, dan Indonesia itu yang alamnya kaya dan subur, tapi kerusakan lingkungan juga sudah cukup parah. Hutan-hutannya banyak yang gundul, padang alang-alang sudah merajalela, akibatnya sering terjadi banjir dan tanah longsor, over. Tempat yang cocok untuk mulai menyadarkan makhluk bumi puteranda Darlan. Kalau perlu bantuan, harap segera kolik, saya pasti segera menyusul, over. Terima kasih jahati, kukira aku sanggup melaksanakan tugas ini sendiri. Bumi sudah semakin dekat, akan segera mendarat, over and out. Berkat ilmu pengetahuan orang intima yang tinggi, maka roket yang ditumpangi Darlan dapat mendarat di bumi tanpa ada orang yang tahu. Ia mendarat di dekat kota Jakarta. Dan kemudian, dia mulai melihat-lihat keadaan kota. Wah, Jakarta ini sudah kebanyakan mobil pribadi. Lalu lintas, kacau dan sering macet. Ini pemborosan bahan bakar minyak dan menyebabkan pencemaran atau polusi udara. Seharusnya mereka menggunakan kendaraan umum. Yang di sini namanya, apa itu? Biskota. Dengan kendaraan umum yang teratur, maka bahan bakar akan dihemat. Polusi bisa dikurangi dan lalu lintas akan lancar. Oh, ini yang namanya sepak bola. Olahraga kesenangan orang Indonesia. Oh, tapi kasihan. Rupanya orang-orang kesal. Kesebelasan Indonesia kalah terus. Hmm, mungkin sebaiknya aku mulai dengan berusaha menjadi pemain sepak bola. Kalau aku bisa menjadi bintang sepak bola terkenal, maka pasti kata-kataku didengar orang. Untuk mencapai maksudnya, Darlan dengan rajin mendatangi tempat latihan kesebelasan Galawira. Sebuah kesebelasan yang akhir-akhir ini kalah melulu. Eh, kau, jangan mengganggu latihan. Pergi dari sini dan jangan datang-datang lagi. Tapi Pak Tarso, saya ingin jadi anggota kesebelasan Bapak. Jangan mimpi. Kau sendiri pernah bilang bahwa belum pernah main bola. Alah ya, beri kesempatan pada Darlan ini. Kuliat ya, Gesit. Dan potongan badannya sesuai untuk jadi pemain sepak bola ya. Nanti, jangan campur tangan urusan ayah. Tapi ya. Sudah, diam. Jangan ganggu aku. Pak Tarso, beri saya kesempatan untuk menendang bola satu kali saja. Kalau tendangan itu tidak memuaskan Bapak, maka saya tidak akan mengganggu Bapak lagi. Nah ya, apa susahnya mengabulkan permintaan Darlan itu ya? Baiklah. Tapi janji, kalau kau sudah menendang bola satu kali, maka kau tidak akan mengganggu aku lagi. Saya berjanji. Dan janji saya selalu saya tepati. Baik. Ini bolanya. Eh, perhatikan tendangan saya ini, Pak. Oh, lihat ayah. Bola itu tidak kelihatan lagi. Oh, bukan main keras dan cepat tendangan, Mudarlan. Sampai bola itu pecah. Apa Bapak cukup puas? Oh, iya, iya. Tentu saja. Orang yang bisa menendang bola seperti itu, sudah sepantasnya masuk ke sebelasanku. Terima kasih, Pak. Semenjak Darlan ikut memperkuat kesebelasan Galawira, maka kesebelasan ini selalu menang. Dan pencetak gol terbanyak adalah Darlan. Pak Tarso dan Kanti senang sekali. Penggemar sepak bola menyanjung-nyanjungnya. Mereka menggelarinya dengan julukan Pele Indonesia. Baginda Dabin, Baginda lihat sendiri. Dari layar televisi monitor, Darlan, maksud saya, Putranda Darlan tidak bisa melakukan tugasnya. Mengapa kau bisa bilang begitu, Jahati? Dia cuma asik dengan permainan orang bumi yang bernama sepak bola. Dia sudah melupakan tugas pokoknya untuk menyelamatkan bumi. Tidak, Jahati. Justru Darlan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan rencanaku. Ingat, kalau kita berjuang menuju kebaikan dengan menempuh jalan yang benar, maka kita harus ulet dan sabar. Baginda. Kita lihat saja perkembangannya. Sore itu, kesebelasan Galawira akan bertanding. Sejak pagi hujan turun dan langit hitam tertutup mendung. Tapi penonton berduyun-duyun memenuhi stadion karena pertandingan itu penting sekali, yaitu final kejuaraan Indonesia. Dan juga, karena mereka ingin menyaksikan permainan kemilang pujaan mereka, Darlan. Penonton agak lega, karena begitu pertandingan akan dimulai, hujan meredah. Tapi langit tetap tertutup mendung. matahari enggan menunjukkan diri. Namun, pertandingan tetap dilaksanakan. Tendangannya meleset terus. Dia kelihatan lepas sekali, ayah. Pertanyaan dia sakit. Sakit apa, Ganti? Kukira dia singa saja bermain buruk. Tidak mungkin, ya. Darlan bersikap seburuk itu. Itu buktinya. Dia seperti baru belajar main bola. Sekalah kita. Pasti ada sesuatu yang terjadi, ya. Sejak pagi, matahari tertutup mendung. Sudah hampir 24 jam. Jam tenaga suriaku tak mendapat sinar matahari. Jadi tenagaku habis. Kalau saja matahari tidak segera muncul, bukan hanya kesebelasanku akan kalah. Tapi, tapi aku akan mati kehabisan tenaga. Ayah, lihat Darlan. Dia lemah sekali. Dia, dia berpincang. Alah, dia itu berpura-pura. Entah maunya apalah itu. Tapi yang terang, habis pertandingan ini, dia akan kepecat. Tapi pada saat itu, mendung sedikit menyeruak. Begitu seberkas sinar matahari jatuh ke lapangan dan mengenai tubuh Darlan. Maka dengan sisa tenaganya, diacungkannya jam tenaga surianya. Dan seratus ribu penonton memandang dengan heran. Tubuh Darlan tampak bersinar. Terima kasih Tuhan. Tenagaku kembali lagi. Dan sekarang, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan aku. ее di atas. Tidakala. Tidak. Tidak. Lihat ayah, Darlan sudah kembali tenaganya Bukan main hebatnya dia Aku tak tahu apa yang diperbuatnya Lima gol dalam tukis setengah menit Tapi, tapi waktu tinggal setengah menit lagi Bisa menyiang tidak kita ya? Kau hebat sekali, Darlan Enam gol dalam waktu sepuluh menit Terima kasih, Kanti Lain kali jangan begitu, Darlan Jantungku hampir putus waktu skor lima nol tadi Darlan, dengan itu kau mendapat nama baru Kau mendapat kekuatan dari matahari Jadi, aku kira tepat sekali julukan jaka surya untukmu Aku senang sekali mendapat julukan seperti itu, Kanti Karena memang matahari adalah sumber tenaga yang besar sekali Kalau saja manusia bisa memanfaatkannya Maka manusia akan bisa hidup lebih bahagia Nah, biar menang tipis Enam lima Tapi, kita jadi juara Indonesia Lalu, hadiahnya apa ya? Hadiahnya Kita semua, seluruh anggota Galawira Berlibur ke Danau Girikaca Hai, Darlan Kita kesini ini kan berlibur Bersenang-senang Kenapa kau termenung terus? Itu kan, T Lihat saja gunung-gunung yang mengelilingi Danau Girikaca ini Emang kenapa? Masa kau tidak perhatikan? Lihat saja Gunungnya gundul Habis ditebangi orang Oh, itu Apa urusan kita? Kanti Kelestarian hutan harus diingat Karena kalau hutan ditebang semena-mena hingga gundul Maka bila ada hujan besar Di samping gunung-gunung itu akan longsor Danau yang indah ini akan meluap Menyebabkan banjir Ya Mungkin kau betul, Darlan Tapi mari Kita berperahu Itu Ayah sudah menunggu Baiklah, Ganti Mari Sudah, Darlan Kita sudah sampai di tengah Tapi ya Itu lihat Teman-teman yang lain Perannya sudah lebih ke tengah ya Mereka itu terlalu ke tengah, Ganti Nanti kalau tiba-tiba ada topan kan bisa susah Ah, kok ini khawatir betul, Darlan Orang danonya tenang begini Ya, sudah lah, sudah lah Pokoknya kita berhenti di sini saja Aku mau mancing Dan kalian tenang saja ya Biar ikannya tidak takut Ah, nanti dulu Pak Tarso Ah, Darlan Ada apa lagi? Lihat Awan hitam Hmm? Kelihatannya akan turun hujan lebat disertai badai Ah, masa? Ah, tapi Iya, iya, betul Langit jadi gelap Nah, mari kita sekiranya minyak Ayo Cepat dayung, Darlan Tidak, Pak Kita harus ke tengah Teman-teman itu pasti memerlukan pertolongan kita, Pak Lihat Lihat Isi-itu mereka menemukan pertolongan Pak Tapi, Darlan Apa daya kita? Bisa-bisa kita ikut tergelam Darlan Aku takut Ujannya deras sekali Sebetulnya hujan deras tidak apa-apa Tapi karena gunung sekitar danau ini gundul Maka jadinya membahayakan Ya, karena itu mari kita sekelah ke tepi Tidak, Pak Kita harus tolong teman-teman yang di tengah itu Hujan dan angin deras Serta gunung-gunung gundul Membuat danau itu meluap Ombaknya besar Dan arusnya deras Mereka yang sedang berperahu Panik Banyak yang perahunya terbalik Pada waktu keadaan kacau balau begitu Tiba-tiba Dari mata Darlan Terpancar cahaya merah yang tajam Oh, tinar merah dari matamu itu Telah membuat hujan Angin Dan ombak meredah Oh, kau luar biasa, Darlan Nah, sekarang hujan dan angin telah redah Mari kita tolong mereka yang perahunya terbalik Darlan Kau memang hebat Lebih dari 10 orang selamat berkat pertolonganmu Iya, itu memang berkat sinar mata Darlan Si Jakasurya Tapi, yang lebih penting lagi Kalian sudah melihat sendiri Bagaimana akibat penggundulan hutan Tidak hanya kita yang hampir celaka Tetapi daerah sekitar danau Dan sungai yang mendapat air dari danau ini Dilanda banjir Ya, ya, baiklah Kalau begitu Kupikir Di sampingnya sepak bola Kita akan mulai menyebarkan pengertian Kelestarian alam Dan kau, Darlan Sebagai bintang sepak bola Suaramu pasti akan didengar orang Akan saya laksanakan tugas suci itu, Pak Tugas suci Darlan Alias si Jakasurya Baru saja dimulai Masih banyak yang harus dikerjakan Untuk menyelamatkan bumi Dari pencemaran dan kerusakan lingkungan Belum lagi tugas untuk mencegah perang nuklir Dan tugas itu adalah tugas kita semua Ya, tugas yang teramat berat Tapi kita pasti berhasil Kalau mau tekun bekerja Kalau tidak Maka bumi ini Akan hancur Akibat kelalaian kita sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton